Kita ke informasi mengenai Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif Nurdin Abdullah yang didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 13 miliar rupiah. Atas dakwaan itu, Nurdin terancam hukuman 20 tahun penjara. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjalani persidangan pada kami siang di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhkan pasal kumulatif atau lebih dari satu perbuatan. Nurdin didakwa atas kasus suap terkait operasi tangkap tangan proyek infrastruktur senilai 2,5 miliar rupiah dan 150 dolar Singapur. Dakwaan kedua, Nurdin Abdullah sebagai penyelenggara negara didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah kontraktor senilai 6,5 miliar rupiah dan 200 ribu dolar Singapur. Sehingga Nurdin Abdullah total menerima 13 miliar rupiah. Dakwaan pertama adalah suap yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan. Itu 150 ribu SGD plus 2,5 miliar rupiah yang operasi tangkap tangan. Terus dakwaan yang kedua atau dakwaan kumulatif, Nurdin Abdullah sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi kurang lebih sekitar 6 miliar plus 200 ribu SGD. Menanggapi dakwaan itu, kuasa hukum Nurdin meminta semua pihak melihat fakta persidangan lainnya yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan nasib mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu. Ini kan baru dakwaannya. Dakwaan itu kan dugaan-dugaan yang dihalamatkan kepada terdakwa dan itu butuh pembuktian pada prosesnya. Jadi nanti fakta-fakta persidangan yang akan menjelaskan, membuktikan apakah dakwaan ini memang benar atau tidak. Selain Nurdin Abdullah, majelis hakim turut menyidangkan terdakwa penyuap Nurdin Abdullah, yakni Agung Sucipto, dengan agenda pledoi dari terdakwa. Akibat perbuatan tersebut, Nurdin Abdullah terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan minimal 4 tahun penjara. Terima Kasar, Leo Muhammad Nur, AINews, Melaporkan.